Saudara Presiden Jokowi Dodo menjajah kereta cepat Jakarta-Bandung bersama sejumlah selebritas. Selain itu Presiden mengatakan kereta cepat dapat diresmikan di awal Oktober nanti. Tidak hanya didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi Dodo juga mengajak sejumlah selebritas menjajah kereta cepat Jakarta-Bandung Rabu 13 September. Presiden berharap operasional kereta cepat dapat mengurangi kemacetan dan polusi Jabodetabek. Kepala Negara mengatakan setiap tahun kemacetan di Jabodetabek dan Bandung menyebabkan kerugian negara lebih dari 100 trili rupiah. Perseminian kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat dilakukan pada awal Oktober 2023. Masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober. Dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta, sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Karena setiap tahun kita kehilangan karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari 100 triliun.